Intro Gunjing Panas Beredar Christian Sugiono dikabarkan jalan hubungan dengan perempuan lain Heboh adanya kabar Christian bermain cinta di belakang titik amal Ramai diperbincangkan gara-gara pria tampan itu terekam sedang berbincang dengan seorang perempuan Intro Ketika ketendangan rumah tangga terusik, titik amal dan Christian Sugiono malah santai-santai saja Keduanya tampil berdua di sebuah acara, meski ketika keluar dari acara tersebut, titik dan tian tampak tak berdandengan tangan Titik terlihat perjalanan di depan, sementara tian mengikuti di belakangnya Pada momen ini pula, titik sendiri tampak pasang ekspresi dingin Serta tak menjawab pertanyaan awak media seputar kabar perselingkuhan tersebut Demikian pula tian hanya tersenyum, serta meminta awak media untuk bertanya pada sang sumber penyebar kabar tak sedap itu Selamat malam. Tapi ada kegangguan sih Mas Tian, ada kegangguan nggak? Dengan pemberitaan itu ada kegangguan nggak Mas Tian? Ketika Titian dan Tian menghindar, tak beri klarifikasi terkait supanas yang beredar, Hana Hanifa, perempuan yang diguncingkan dari orang ketiga, angkat bicara. Lewat sosial media, dirinya tegas membata punya hubungan asmara dengan Tian. Dalam uangannya, Hana Hanifa menjelaskan lima poin klarifikasi. Pertama, menyebut kabar perselingguan dengan Christian Sugiono adalah hoax. Kedua, meminta media yang menyebar berita tersebut untuk menghapusnya dalam 1x24 jam. Ketiga, dirinya tak mengenal Christian Sugiono. Keempat, menyebut kabar tasgap ini bermula dari cuitan sebuah akun Twitter, kemudian disebarluaskan oleh beberapa akun lain. Kelima, sedang pertimbangkan penjelur hukum terhadap akun-akun yang telah menyebar kabar hoax tersebut. Pernah selingkuh nggak katanya? Waduh, selingkuh apa nih sama bini gue yang sekarang? Iya. Alhamdulillah belum. Belum. Jangan, bukan belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke, jadi nggak pernah selingkuh ya? Pernah. Oh, nggak bener. Sama bini gue kan? Iya, 20 tahun nih. Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Suara klarifikasi Han Hanifah serta bungkamnya Tian dan Titi, menegaskan kabar persenikuan itu tidak benar adanya. Beredarnya kabar tasgap ini, sontak saja membuat publik terhentak kaget. Bagaimanapun, sepanjang pernikahan Tian dan Titi, nyaris tak terdengar adanya isu miring, apalagi sampai Tian mendua hari. Pun keduanya selalu pamer kemesaan, serta disebut sebagai pasangan paling romantis. Dan Hanifah menyehubungan ini diakui keduanya, lantaran Tian dan Titi selalu menjaga komunikasi serta saling menghormati. Gue main weekend, gue pergi sama teman-teman gue. Dia pergi sama teman-teman dia. Tetap punya harusnya jadi lebih tahu, yaudah emang kita udah suami istri, segala macem kita harus jaga, segala macem. Tapi emang me-time tuh nggak boleh ter... Apa ya, nggak boleh. Iya, emang tetap harus ada. Aku sama teman-teman. Jadi kadang orang tuh suka bingung, kok bisa ya Tian? Kayak misalnya keluar negeri atau apa ya sama teman-temannya. Kok kamu nggak ikut? Atau nggak kadang aku yang pergi gitu. Sedangkan suka ada yang kepo atau apa gitu. Atau pergi malam, mengeran-mengeran, nggak temu di mana, di cafe A. Aku gue sendirian, Titi yang mana, Titi di cafe B. Padahal nanti akhirnya biasanya ujungnya bareng, pulang. Jadi kita pengen punya, menghormati, apa ya, pengennya masing-masing. Bangunan cinta Tian dan Titi mungkin sedikit terguncang ketika kabar ini ramai diperbincangkan. Tapi katan cinta yang disekralkan di malai dipernikahan pada 2009, serta makin ditukukan dengan kehadiran buah hati, tak lantas putus begitu saja dengan adanya rumor panas ini. Sejauh ini, cinta masih menyatukan hati keduanya. Kayaknya intinya kalau di marriage life ya, gue ngeliat, gue udah 10 tahun menikah dengan Titi, tapi sebelumnya gue udah 10 tahun gue pacaran sama dia. Jadi total 20 tahun? Total 20 tahun. Setengah hidup lu dong sama dia? Nggak bosan tuh? Kalau bosan sama orang, nggak, tapi sama situasi kadang-kadang bosan. Oh, oke. Bosan kenapa ya, misalnya nggak ngapa-ngapain, cuma kebejak doang, apa, begitu-begitu doang. Jadi ya, kita mesti punya common goals. Common goals dari zaman pacaran dulu, oh, jalan-jalan yuk, kawan mikri, nabung sama-sama, jalan. Oh, kita beli rumah yuk, bangun rumah, sama-sama bangun rumah, jadi. Habis itu apa, punya anak apa. Jadi selalu ada common goals yang mau diachieve sama-sama. Dengan partner itu. Karena kenapa? Supaya kita tahu bahwa gue cuma bisa achieve goal itu sama dia. Kalau nggak sama dia, gue nggak akan bisa dapet goal itu. Jadi ya, kita harus punya si goal-nya ini, teman. Gitu loh, keren, keren, keren. Oke, mantap. Perjalanan cinta titi dan tia dikenal begitu romantis. 20 tahun lebih bersama, terhitung sejak pacaran di tahun 1999, keduanya telah melewati suka-duga bersama. Dan sekarang, ketika sedikit disentil masalah, keduanya terlihat santai-santai saja. Betapa keduanya mampu mendatah hati, tak terselut heboh publik. Pada titik inilah, tersirat telah menyanggung tentang waktu kebersamaan yang diwarnai dengan momen-momen romantis menjadi fondasi kokoh untuk cinta keduanya. Inilah, kita teraz p councils merayu. Inilah, kita Travis-Kaisi. TNI-Kaisi. 300 strict toothbrush. TNI-Kaisi. TNI-Kaisi. Jalimah. -Jalimah. -Jalimah. Jalimah.